Yaudah berarti mama restuin ya? Udah restu Mama makasih ya Mama makasih ya ma Terima kasih Eh ini kita udah dapet Restu dari mama kamu nih Ya berarti 500 juta gue ntar keluar Tadi gue udah ngomong Wah Kirain gue Tapi kita punya foto kedekatan dari Jirayut nih ya sama seseorang Penasaran gak nih kita lihat fotonya Oh iya Jirayut, Ruben Onsu, Irvan Hakim Kalau gue sama Jirayut pernah cuman nge-MC beberapa kali aja ya Gak setiap hari Tapi kayaknya kalau Jirayut sama Irvan Hakim sama Ruben Onsu deket banget ya Iya Kalau dibilang deket ya deket sih Karena mereka berdua itu udah jadi kayak Kakak-kakak bimbing yang bimbing aku gitu loh Karena kita bertiga tuh memang grup Apa namanya? Dar, der, dor Dar, der, dor Apa panjangannya? Ya gak tau itu dong Itu emang bener-bener udah kayak Gimana ya Udah kayak keluarga banget gitu Apapun pasti kita telepon gitu Mau Ayrvan, mau Kak Ruben Misalkan Ayrvan nih Kemarin sama Halda nih Dia sempat telepon Cie ini beneran Gitu-gitu Ayrvan Aku doain Ya semoga bener Gitu-gitu dia Gitu dari Ayrvan? Ya Kalau dari Kak Ruben Yang bener Gitu kan Lagi-lagi gitu ya Aku bilang Ya udah orang terbuat aja ya Kakak-kakakku gitu Tapi sampe pernah katanya Kamu lagi nge-MC sama Ruben Ruben pernah sampe jatuh lagi syuting Eh Eh Itu Aku gak ada deh kayaknya Tapi aku pernah syuting bareng ke Ruben Waktu itu dia Sempet pegang aku begini Oh Terus? Tiba-tiba dipegang tangan Dipegang, terus tangannya dingin sebelah Tanah sebelah Nah jadi Dia bilang Yud pegang aku Yud Pegang aku Yud Gitu Karena waktu itu yang sempat dia agak drop itu loh Itu lagi live? Itu live Waktu itu kita lihat secara dangdut loh Terus dia pegang Pegang aku Yud Pegang aku ya Yud Tanpa dia kasih takut orang gitu loh Jadi setelah aku pegang dia Aku pegang dia sambil Kita nge-MC gitu Terus? Dan waktu ini sampe bisa break Belakang dulu aku pijik-pijik Jadi kamu mau lihat Keadanya Ruben sedang tidak baik mereka Ya waktu itu Terus sekarang kan beritanya Kak Ruben Kan lagi ada Tentang rumah tangganya Oh gimana tuh? Oh kalau itu sih Aku Ya Tidak Tidak Tanya gimana-gimana Karena itu kan urusan dia kan Jadi aku yang pastinya doa yang terbaik aja Karena mau gak mau juga Kak Ruben sebagai kakak lah Istilahnya udah kayak orang tua aku disini Jadi aku pasti doa yang terbaik Apapun keputusannya Pilihannya Ya pasti yang terbaik buat Kak Ruben Jadi kamu deket banget sama mereka ya? Sayang banget ya? Aduh sayang-sayang banget sih Kalau Irfan Hakim nonton sama Kak Ruben Kau mau ngomong apa? Irfan Hakim dulu deh Irfan Hakim dulu deh Irfan ya Kalau Irfan sih pastinya Apa ya aku mau terima kasih sih Karena menurut aku banyak banget Ilmu-ilmu yang aku dapat dari Irfan Dari aku dan masih peserta Dan aku ngerasa Irfan orang pertama Yang menurut aku yang ramah sama aku gitu kan Jadi Pokoknya terima kasih deh buat Irfan Pokoknya sehat selalu Terus jadi senior aku yang Yang rendah hati Selalu ngajarin aku terus Jangan bosan-bosan ya Karena kita bakal insya Allah terus kerja bareng Kalau buat Kak Ruben Kalau buat Kak Ruben Kalau buat Kak Ruben yang pastinya Apa ya Jangan bosan Kamu terharu ya Terharu kalau ngomong mereka Jangan Jangan bosan untuk Nasihatin aku Karena Kak Ruben itu udah kayak jadi Orang tua Al-Hadi itu selalu nasihatin aku Ayut Gini-gini jangan begitu Jangan begitu dia selalu nasihatin itu ke aku Jadi Pokoknya jangan bosan Nasihatin aku Dan aku yang pasti mau doain Kak Ruben semoga selalu bahagia Harus happy Pokoknya kalau Butuh Hiburan atau apa Yaudah bilang aku aja nanti aku bisa main Oke Jadi kita doain Main bersama aku sama Ruben Bisa terus sama kamu sebagai keluarga Amin Alda juga mudah-mudahan Kamu sekarang bisa Kita kasih challenge Kita seru-seruan Buat kalian berdua Kamu bisa menyelesaikannya Green Flag atau Red Flag Apa yang ini Apa yang ini Kamu aja lupa dua Jadi gue akan hitung satu sampai tiga Nanti kalian harus angkat papannya secara bersamaan Oke Oke Pertanyaan pertama Pasangan yang baru first date tapi split bill Satu, dua, tiga Kayaknya ini deh Split bill tuh apa Split bill tuh kayak kita bayarnya masing-masing Masing-masing Oke Gitu Green Pasangan yang baru first date tapi split bill Iya Bayar masing-masing Iya Oh enggak ah Oh enggak ah Oh enggak ah Karena kan Karena kan nanti Kalau ada cowok yang kayak nagihnya tuh di akhir gitu Kayak takut ditagi gitu lah Mendingan split bill Tapi kamu tenang kalau sama aku enggak kok Jadi Allah Lihat cowok yang gue cari Tapi udah Green Flag Iya Gak apa-apa Tapi gak apa-apa kalau pengen mau bayar sendiri-sendiri Gak masalah Kalau Jirahit gak mau Kalau aku Aku suka dibayar Maksudnya 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 sana sana Aku suka bayar Wah Jadi aku mau sama siapa pun pasti aku suka traktir Harga diri gak Kamu kena traktir Hah Beneran dia makan dia waktu laporan Iya Gak apa-apa Gak apa-apa Tapi aku lihat dulu Siapa dia Oh dia lebih kaya dari aku dia aja yang bayar Gini Karena kamu laki-laki harga diri Gak boleh gantung Sama Arami kan Arami lebih kaya Iya Oke berikutnya Pasangan yang suka cek isi handphone Ah Pasangan Ya tidak Red Flag Gak suka di cek-cek Gak suka Apalagi sampe tukeran pasport IG Iya Oh gak mau kamu Oh gak mau Frenersi Takut deh rahasinya kebongkar atau apa Iya Gak bener Aku tuh paling gak suka gitu Karena kita tuh Kalau udah punya hubungan harus saling percaya Betul Gini eh Tapi Jirahit orangnya friendly banget dia Mainnya sama siapa baik Ya kan namanya juga friendly Kalau aku sombong kan Nanti orangnya lebih laki-laki-laki gitu Gak apa-apa Tapi aku kan ini yang gak bisa Kalo ngeliat kamu main sama cewek lain Iya Cuman ya Oke next Pasangan yang protektif banget Tapi suka beliin apa-apa aja yang kalian mau Alias royal Tapi dia protektif Oke gak pas salah Gue demen diposesifin Kalo Ayut Aku posesif oke lah Tapi kalo berlebihan juga gak juga gitu Ya penceng yang Ya apaan Sehitungnya aja Sehormangnya aja gitu Jangan terlalu kayak Posesif Lu gak boleh kesitulah Lu gak boleh kesini ya Lu gak boleh ya Kayak itu Jangan Gak boleh Yang paling posisif kayak Kamu mau kemana tanya-tanya Banyak aja ngabarin Ngabarin Ya udah kasih tau Oke next Pasangan yang kopinya main game Atau gamers Ah Tidak suka Red flag Kenapa? Karena kita bakalan ditinggal berjam-jam Ya karena kalo main game kayak Pasti kita lagi makan berdua nih main ME lah ini dia Ah main apa? Juga aja Movie legend bukan ME Untungnya aku gak suka main Aku orangnya gak main game Kamu sebenernya main apa? Main olahraga Oh Bu utang Bu utang Jadi pas lu berdua sebenernya cocoknya banyak loh Ayut sama Halda tuh bikin gemes deh Bener-bener mereka tuh bener-bener Amin Amin Rakyat doain aja pokoknya yang terbaik Buat dia mau ngalanggang Mudah-mudahan sampe jenjang pernikahan Anak Tapi rakyat Ternyata pasangannya ini Hanyut Halda dan Jerayut Hanyut Halda dan Jerayut Hanyut Lata netizen ini cocok banget Dan harus berpacaran Tapi ternyata Sudah ada saingannya Halda Eh siapa? Aku ada cewek lain Siapa? Belum Belum Ini perempuan ini Sudah siap membawa ayahnya Untuk menjalin hubungan serius ke jenjang pernikahan Kau gua sih ini hanya di epi-epi doang Kita datangin Kita datangin Oke Saingan Silahkan masuk Silahkan Ini pake topeng dia Ini beneran udah bawa sasorahan loh Karena bener-bener mau serius Iya ini akan menjadi saingan Siapakah sosok dibalik topeng ini? Kamu ngelamar Kamu penasaran? Eh dia mah ngelamar Jerayut Gak boleh Gak boleh Tapi gak tau kan dia siapa? Siapa? Penasaran? Penasaran Jangan kemana-mana tetap di epi-epi For your point Ini pasti bikin gempar Karena tadi sudah menggemparkan Jerayut ini sama Halda Mau melakukan hubungan yang serius Tapi ini justru ada orang yang mau melamar Jerayut Tapi Tapi kayaknya gak asing deh muka bapaknya Kayak pernah ketemu ya pak Kamu pernah ketemu sebelumnya? Hah? Kamu pernah dikenalin? Aku lupa Tapi Siapa sih? Aku kalau perempuan banyak Masalah kok ikut buat teman sama siapa aja Itu kan? Maksudnya bukan itu Perteman Ya bener Ya pada Halda sama Jerayut Ribut Pak maaf pak boleh dibuka aja pak topeng anaknya Ya boleh Kuah